Oke guys, balik lagi di channel FRB Bali ya Di video kali ini, gue bakalan nge-review salah satu modemap togyan togyan lah, pokoknya perbukitan, pergunungan lah ya Untuk modernya itu nanti gue taruh di deskripsi deh untuk detailnya Karena ini gue downloadnya ini dapet dari si FRLegendZ ya Jadi seperti biasa, gue download tuh linknya pastinya gue dapet dari FRLegendZ Dan untuk detail modemapnya ini nanti gue taruh di deskripsi ya Mohon maaf nih nge-lag nih Kayaknya gue ragara-gara gue buka 2 blue stack ya Karena blue stack yang gue lagi satu, gue pake download busit Nanti kita review-review busit deh Mohon maaf nih, rada nge-lag nih, kenapa ya Nah, nah udah, nah udah Oke, disini ya Aduh, terbiasa ya nge-lag ya Soalnya gue pake, apa namanya? Pake download blue stack lagi satunya download gini aja Apa namanya? Eh, busit ya, busit versi terbaru Nanti gue review deh Nah, disini gue lagi mau review modemap Ini modemap dapet dari si FRLegendZ untuk kredit modernya Nanti gue taruh deskripsi lah Nanti disini kita langsung aja deh ya ke bagian modemapnya Karena kalau muter-muter di garasi kayaknya berat banget ya Karena itu udah gue bilang tadi Seperti tadi lagi Ya, pokoknya itu lagi, itu dan lagi ya Wah, molek gue Nah, disini gue udah ada di modemapnya Oke, seperti biasa modemap pasti ada di Kansai ya Ya, pada umumnya lah ya, Kansai Ini nge-lag banget sih, parah Mudah-mudahan nanti di recordannya Aduh, gara-gara gue download nih asli Ini PC gue jarang hidup ya Mohon maaf nih gue jarang buat konten Ya, seperti yang kalian tau lah ya Semenjak gue kerja Jadi gue lebih sibuk ke kerja aja sih Ketika gue buat konten ya Oke, disini kita langsung aja gaskan Untuk audio atau musiknya Gue matiin aja Untuk audio ini gue kecilan aja Oke Kita langsung mengarah ke bagian modemapnya Nah, ini modemapnya pastinya Uh, ada tiangnya gitu ya Tiang pemancar ya Tiang pemancar apa Sinyal gitu ya Sinyal ya Kalau deket rumah gue banyak sih ada tiang kayak gitu Tapi gue nggak tau fungsinya itu apa ya Entah tiang sinyal atau tiang apa Nah, ini Mirip banget sih Oke, dari press person atau press inflection Asik Ini dari pertama ini Bisa dibilang ini rapi banget ya Biasanya kan yang buat-buat modemap itu Kalau tempat jalan masuknya itu Hancur banget ya Kadang ketimpa pohon atau gimana ini Jurni rapi Oke, walaupun itu ada tembus dikit disini Nah, disini ada Kengai Fast Mode by Neon Club Nah, ini dibuat oleh Neon Club ya Kengai Fast Kengai Fast ya Nama modemapnya ya Nah, disini ada RX-7 Ini replika ya Replika RX-7 disini Nah, ini tiang yang gue sebut tadi Kayak tiang sinyal gitu lah ya Oke Kita lanjut lagi perjalanan kita Karena ini baru dimulai ya Let's go Nah, disini ini tiang-tiang listrik gitu Biasalah ya Tiang-tiang listrik Biasa Ini jalanannya ekstrim banget sih Jujur Ini lebarnya juga gak lebar banget Ekstrimnya ekstrim parah nih ya Nah, kalian lihat Ini banyak kayak goa-goa gitu ya Bukan gue kasih terowongan ya Dan muternya itu 90 derajat banget sih ini 90 derajat Abis itu tapi ruangnya itu sempit Jadi kayak agak susah ya Ngendaliin mobilnya disini ya Apalagi gue main pake emulator nih Nah, kalian liat Aduh, ini tekstur jalannya beda lagi nih Aduh, jaduh kan Nah, gue bilang susah nih map ya Ini map emang ekstrim parah sih nih kayaknya ya Jadi kalau kalian main di HP Kayaknya bisa lebih leluh asa ya Karena ini gue main di emulator Atau di komputer Jadi bisa dibilang Lebih susah ya menurut gue Nuh, nabrak lagi kan Gak tau kenapa nih Error gini gue main doom band ya Saking lama gak main Gak gimana nih Wak Nah, gue sampe lupa ya Mereka temen-temen Ever Legend gue Ini gak pernahnya gue main Terus yang kayak Tandem gitu gak pernah Ke publik room udah gak pernah lagi Kayak emang udah bener-bener lupa Anjir sama Ever Legend Paling gue on buat konten doang Kayak gini ya Kayak jadi curhat dikit gak apa-apa lah ya Ya, kurang lebih seperti itu Karena pulang kerja tuh Gue pasti capek ya Pasti gue pulang kerja Lebih ke milih Lebih ke tidur sih ya Jadi, uh ada kontrak store Juga di bawah ya Jadi kayak ada pengerjaan Bangunan gitu kayaknya di bawah Oke, sangguh ini Gue gak ngedrip dulu Karena takutnya Kalau ngedrip 12 lagi ke bawah Ntar durasi malah makin panjang Ya kan Jadi kalian bosen Jadi gue percepat aja Disini gue Mending gue jalan biasa aja Karena ini jalannya rada sempit Karena buat tandem Buat ngedrip gitu Emang harus ke Fokusan yang tinggi disini ya Apalagi harus main Pakai HP gitu Lebih enak ya Jadi lebih gak kebablas-bablas Kalau pakai emulator Gini takutnya Sedikit melenceng Wah ini Jalan-jalan bekas Tabrakan gitu ya Keren banget sih Detail banget Nah, di bawah itu kayak ada Pembangunan ya Pembangunan Ntar gue pakai drone deh Lihatnya deh Biar lebih enak ya Kalau pakai Kamera card gini Lada susah nih Jalanannya lebih Ke Jalanan pegunungan ya Namanya juga Toge Toge Ini kan pegunungan gitu ya Ini disini Ada Ketersimpangan Ini di atas ya Lihat ya Ditanjakan nih Oh enggak ya Jalanan Rete jalanan Meniku ke atas Kita diajak naik Diajak turun lagi Jadi kayak muter-muter gitu ya Wah ini Ngeri kali rawan banget nih Ada jalan yang Nggak ada pembatasnya gitu Jadi terhadap serem ya Jadi disini gue Coba buat ngedrip Wah Susah banget sih Sempit banget Sumpah Ini sempit banget kan Lihat Sempit banget Gila sempit banget Cuy Nggak bisa sih Ini kalau gue ngedrip ya Sempit Semobil doang kayaknya nih Tapi jujur sih Ini mapnya keren ya Luas lagi Detailingnya tuh Gue suka liatnya ya Detailing-detailingnya tuh Asik banget dipandang ya kan Jangan dong Jangan beberapa lagi dong Mbak Luas kira Luas juga nih Asik juga nih Balapan sama temen disini Tapi gue saranin Kalau main di HP ya Dan gak nge-lag Kalau nge-lag sih Mending jangan Kayaknya pake mod-mod Nuansa Indonesia Itu enak disini ya Kayak Fortuner Kinopa Gitu kan ya Jalanannya Kayak masih Bau-bau Indo Gitu lah Pemandangannya ya Asik sih nih jalanannya Naik turun Belak-belok gitu Gila sih Iya anek Apa enak banget Sini jalanannya Wah itu jauh Disana ya Ini gak ada Batas pembatasnya Gini Ya jalannya Ngeri banget sih Ini asli Oke disini ada Pertamina Kayaknya deh Ini pakenya Pertamina ya Gue berani tebak Ini Pertamina sih Asli Oke kita lewatin aja dulu Ibaratkan Tures area Ini kita lanjut lagi Perjalanan Pegunungan Lumayan banyak Pegunungan Disini ya Nah ini ada Jalanan dengan tembok Sebarkan tembok Bata gitu Tembok Bataku gitu ya Ini kayaknya ada Di relive atau enggak Gue kurang tau ya Coba aja kalian Nanti cari Di google Yang Awal tadi Itu nama mapnya Ada atau enggak Di relive Coba kalian cari ya Oke Ini kayaknya udah Mau sampe ujung nih Lumayan pegel juga Ngedrip-ngedrip Gini ya Walaupun gue gak ngedrip Pegel juga ya Apa lo Bang Bang Enggak ngedrip Malah pegel Oke ini kayaknya Udah mau sampe ujung Nah itu ujungnya deh Kalau mau sampe ujung Gini Jalannya lebih lebar lagi ya Udah diperlebar Itu tuh Kontraktor Aduh gue sampe ujungnya Kelar dan ya Lumayan pegel juga Nih perjalanannya Oke Kita sudah Sampai di ujungnya Nah disini Gue mau langsung Pake drone cam aja Karena gue mau liat Lokasi Kontraktornya Itu ya Konstruksur Oke disini Kayak ada Pembangunan gitu ya Nah kan liat Ini kayak ada Pembangunan gitu Oh iya ya Ada pembangunan gedung Gila sih ini Keren banget ya Habis itu tadi Jalanannya tuh Ada di atas ini ya Jadi kita Ngelewatin Jurang-jurang Proyek gitu Asli sih Keren banget ya Dan liat mapnya Besar banget ya Besar dan keren banget Sini Oke Kita coba Lihat dari Lebih atas lagi Dari jauh lagi Wah besar banget sih Besar dan luas Nah Seperti itu ya Penampakannya Dan panjang Di ujung tuh Udah gak keliatan Loh Coba kita deketin lagi Dari bisa keliatan Menaranya Mau cekrek dikit Buat thumbnail Cekrek Simpen Oke ya Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Jadi buat kalian yang Mau download Nanti gue taruh di deskripsi Jadi Jangan lupa like Comment and subscribe And see you next step Next video And bye bye